Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atau SPPT saat ini sudah diterbitkan Badan Keuangan Daerah Bungkulu Tengah untuk selanjutnya. Nanti akan didistribusikan ke seluruh wajib pajak. Dari pendataan di Badan Keuangan Daerah ada 48.512 wajib pajak bumi dan bangunan atau PBB, sehingga SPPT dicetak sesuai jumlah wajib pajak. Pendistribusian SPPT ini akan dilakukan dalam waktu dekat, yakni secara berjenjang ke tingkat bawah. BKD Bungkulu Tengah akan mendistribusikan ke tingkat kecamatan, kemudian selanjutnya diturunkan ke seluruh kepala desa, hingga sampai ke bawah atau wajib pajak masing-masing. Untuk schedule distribusi rencananya di kecamatan-kecamatan, seolah di minggu terakhir bulan Agustus lah. Selesai cetak masal itu, seolah langsung kita distribusikan ke kecamatan-kecamatan yang akan kita undang seluruh kepala desa, yang nantinya pihak kecamatan yang akan serah terima ke pihak desa. Pengalaman dari tahun sebelumnya selalu penungguan pajak bumi dan bangunan cukup tinggi, sehingga desa diminta mengeluarkan kebijakan yakni mewajibkan lunas PBB jika ingin mengurus administrasi kependudukan. PBB harus dilunasi terlebih dahulu untuk mendapat pelayanan di desa. Hari Sutrian Syah, RBTV Pelaporkan